Yow, hari ini gue sama Patrick mau bahas preview pertandingan MU lawan tim dari London yang warna biru yang cuma berapa kali gitu baru juara IPL. Jelsia Futubal kelapa. Yang bisa juara karena dapat duit minyak dari Rusia. Rusia, wala via. Iya, iya. Kalo gak pernah juara orang itu mah. Iya kan? Iya kan? Ini gak itu musiklian akui. Gak, kita gak bisa. Iya kan? Chelsea itu saudara kita, bos. Oh ya, saudara dari mana? Lihatlah pemain kita, Juan Sebastian Veyron sama mereka. Oh iya, tuker-tukeran. Tuker-tukeran. Manager mereka sama kita. Bukan tuker sih maksudnya, dari MU pindah ke sana. Manager mereka dari sana ke sini. Mata juga. Mata juga, Juan Mata. Yaudah lah, kalo kata Patrick itu gue ikutlah, Chelsea saudara MU. Nasibnya juga mirip kok, bos. Nasibnya juga mirip kok sekarang. Nasib mirip ya sekarang ya. Tapi, nyinggung Veyron tuh gue sayang juga tuh dia gak bisa berkembang di MU. Oh, kenapa? Sayang, dia di Lazio itu kan bagus banget, Pak. Oh iya, iya. Dan gue inget banget kalo gak salah, debut dia itu golnya dia tenangan bebas. Dan itu bikin backup jadi cadangan waktu itu kalo gue gak salah. Ya, bener ya itu udah lama banget. Malum lah kita kan udah paru, ya nih. Jadi kalo agak-agak lupa, lu maklum aja jangan marah-marah ya. Tapi wajar dia gak bisa berkembang di MU. Pada saat dia di Manchester United. Tengah kita siapa aja, bos. Oh iya, iya, iya. Bingung juga kan. Ada Scholes, ada Buck, Nicky Buck, ada Keane, ada Beckham main di kanan. Ada Giggs masih gitu kan. Luber, 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 luber. Jadi, apa, dan Inggris itu tidak selambat Itali. Dia bingung kan. Sementara Ferron itu kan modelnya kayak Riquelme, kalo menurut gue. Fantasista yang main tuh gak perlu lari banyak. Tapi ngolah-bola, passing, visi dia bermain gitu kan. Riquelme. Riquelme kan lu liat aja Riquelme main gitu. Palencia. Palencia apa dia sampai? Boca Junior di Barcelona. Ya. Gitu, maksudnya rata-rata main Amerika Latin kan begitu. Males lari, tapi memang dengan satu dua kali puter badan, balik badan. Bola bisa kemana-mana. Iya. Mereka dibekahi sama kemampuan olah-bola yang luar biasa. Dan di Chelsea juga, Ferron kan juga gak bagus-bagus banget juga kan. Tapi dia memang jadi soul daripada Chelsea. Iya, karena waktu itu lagi apa? Lagi rebuilding kan mereka? Iya, betul. Gak lama setelah itu kan baru nih masuk Jose Mourinho dengan squad. Squad ya. Maka Lele. Maka Lele, Demian Daft, gitu-gitu ya. Oke, dan itu kalau gak salah dia masih dipegang sama Ranieri atau Mourinho ya? Gue lupa. Masih Ranieri kalau. Masih Ranieri. Kalau gue gak salah ya? Iya, iya. Kalau gue salah, netizen-netizen. Iya, lu korek aja. Gak usah nolok-nolokin orang. Bilang, sorry le. Apa, weh. Bos, salah tuh. Itu kan enak. Itu kan enak. Bila kita tolong, lu bisa googling lagi. Lu bisa googling lagi. Gue mah gak ada, gitu. Jadi. Gue sekarang juga mau googling. Nah, googling. Jadi enak. Gak enak kan gitu. Jadi nah, balik lagi yang ke Chelsea ntar malam. Cimana menurut gue? Nanti malam ya? Iya. Capek juga nonton M.U. Kalau udah enam family-family ya. Umur udah tua. Iya. Gak bisa begadang lama. Jadwal pacaran gak ada kan? Pacaran kayak ada ya. Semua mau kau sikat tadi. Bapak Grab aja mau kau modusin. Terus aja fitnah. Ya. Cantik tadi supir Grabnya. Udah lima puluh tahun. Lah kan kok. Kalau kau kan mau lima puluh, mau tujuh puluh. Asal bisa didandanin ya. Ya Pak Prod ya. Jadi barang tuh ya kan. Ya gitu kalau Patrick itu. Jadi kalau mungkin kalian masih ada yang single. Jadi ya begini. Gak apa-apa gitu. Boleh lah. Asal seiman sama dia. Dia agamanya nyembat. Ini apa. Tatakan gelas. Ya. Dia agamanya itu kalau Patrick. Lu bikin susah editor tau kan. Gak gak usah di-edit. Jadi cuman. Malam ini? Ya. Kalau gue ngeliat track recordnya Chelsea dan Lampat ya. Lampatnya nih khususnya ya. Gue sih salut lihat Frank Lampat. Dia manager muda. Ya. Dan dia membawa untuk pertama kalinya nih. Chelsea pakai pemain mudanya akademinya. Ya tapi kan itu karena mereka gak bisa beli pemain juga. Gak bisa beli pemain. Gak betul. Mau gak mau. Tapi jadi bener. Pada saat lu tertekan. Lu gak bisa. Ya. Let's say misalnya bilang. Do or die lah gitu kan. Lu akan jadi lebih kreatif. Bener. Gitu. Lu gak ada PMI. Ya kayak kita nih. Kita nih lebih kreatif. Karena tadi kita lagi nganggur semua udah nih. Gak ada kerjaan. Berantakan semua kan. Yaudah lah kita bikin YouTube lah gitu. Sekur-sekur jadi duet kan gitu. Dari itu kalau ditanya orang kesibukan lu apa? Gue syuting. Gitu. Jujur. Dia yang curco. Enggak. Jujur itu. Jujur gitu. Kan jadi. Kita punya kesibukan. Tapi syuting. Porosalang gitu. Padahal nganggur kan gak enak banget. Lu kali nganggur. Gue masih ada kerjaan. Gue juga. Gue ada kerjaan. Cuma lagi sepi job aja. Producer-producer. Nah producer ya nganggur kalau producer. Kalau gue sih ada kerjaan gue. Gue punya event organizer. Terus. Jadi. Kalau gue liat ya. Perang Lampat ini. Ya kayak lu bilang tadi. Berkah nih bagi mereka. Karena udah gak ada pilihan kan. Iya. Gue perhatiin. Mereka akhir-akhir ini makin kompak. Secara tim. Gue nonton beberapa pertandingan mereka. Secara preview-preview aja. Mereka tuh bener-bener jadi kompak. Jadi tim. Apalagi si. Abraham ya. Tami Abraham. Callum Hudson. Odoi. Semua itu kayaknya. Mereka tuh kayak. Kita liat akademi. Kita diam-diaman dulu nih. Manya kompak. Terus. Selebrasinya juga. Keliatan gitu loh. Asa tim gitu ya. Iya. Kemarin kalau gak salah. Yang lawan Ajax pun. Bisa menang anjir. Itu gue kaget loh itu. Aduh. Pasong. Dan Frank Lampar waktu post match conference. Keliatan banget sumuringanya gitu loh. Artinya. Ya kayak kita lah senang bisa nanseri Liverpool. Eh sorry. Kita senang Liverpool gak kalah sama kita gitu. Kita maksudnya. Ketahuan dia. Jadi. Dia. Keliatan bahwa itu. Tim itu lagi kompak-kompaknya. Iya. Ini yang bisa jadi faktor X kan. Oke. Jangan sampai bazar-bazar Indonesia masuk ke Chelsea. Rusak nanti. Kalau awal musim kan mereka kita bantai nih 4-0. Iya. Sebenarnya itu juga. Terlalu bagus nih. Angka 4-0 itu terlalu bagus untuk menggambarkan. Iya. Enggak. 4-0 itu menyinah bubukan kita sebenarnya. Sebagai fans. Karena pada waktu tanding itu kalau kita jujur juga. Chelsea sebenarnya. Bagus. 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 Kalau bukan karena memang briliannya DGA dan. Daniel James adik gue. Plus juga. Waktu itu mungkin Tami juga. Karena pertandingan pertama masih grogilan. Tuh apa gak ngerti lah ya. Nah ini yang gue agak. Agak kuatirin. Tapi gue gak terlalu kuatir juga. Iya. Karena performa kita juga lagi naik-naiknya nih. Ya. Tim juga kayaknya mulai agak. Gantengan. Gantengan gue dan dia daripada kuat kan. Apa sih orang lagi ngomong. Lu gak baca komentar mereka. Jangan suka ganggu katanya. Suka hati channel gue. Maafah lu. Gak mau usah nonton. Jadi. Si Chelsea ini. Kita kan juga lagi naik-naiknya nih. Kita. Kita. United. United. Nanti kami bahas sendiri segmen kami lagi naik ya. Kita kan lagi naik-naiknya nih. Mudah-mudahan ya. Mentalnya pemain-pemain ini. Lagi trendnya positif. Kemarin kalo dengar. Post conference-nya McTominay. Pede banget loh itu. Pede banget dia ngomongnya kan. Bahwa. Ya mudah-mudahan. Dia ada satu kalimat yang gue seneng tuh. Rashford sih yang ngomongnya ya. Sempat ditanya. Tapi gue masih gak suka sama Rashford. Gak masalah. Tapi lu jangan bikin gue kaget. Gila lu jantungan men. Suka banget ya kayak gini. Maksudnya. Ya. Rashford tuh sempet bilang. Kan ditanya. Dan kita dari posisi 15. Sekarang kita posisi 7. Nah iyalah orang selisih poinnya dikit-dikit. Di atas. Sekali menang aja lu bisa naik ke atas. Rashford tuh. Gua usah bangga banget lah kita jadi fans emu. Rashford tapi sempet bilang. Yang bagi gue tuh menunjukkan. Confidence dari mereka. Satu dua pertandingan lu bisa menang. On a bounce. Lu akan mengubah posisi lu signifikan gitu. Betul. Mudah-mudahan nih. Dan mental lu juga. Mental lu akan memperbaiki. Kalau lu main bola kan begitu. Si. Apalagi dia bikin dua. Fred. Fred. Fred tuh sampe bilang. Di Instagram dia juga. Dia bilang. Kita on a bounce. Kita lagi bagus-bagusnya. Dan sekarang ditambah lagi Ole kemarin udah mengatakan. Kita akan kehilangan Pogba untuk jangka waktu yang lumayan. Iya. Jadi Fred nih udah jelas dipatokin. Untuk masuk kesana kan. Jadi. Eh. Engku. Kita kedatangan. Muka lu jauh. Baca deh coba. Muka lu jauh. Lalu gue lagi ngomong. Lalu potong-potong mulu. Enggak. Gue mau ngetes konsentrasi dia aja Pak Brod. Bisa gak dia. Lambat. Lambat. Ya intinya. Fred tuh akan menggantikan Pogba. Untuk jangka waktu beberapa pertandingan ke depan. Dan itu mendukung boosting confidence dia banget kan. Dia main 2 pertandingan. Waktu Liverpool dia oke. Iya. Lawan Norwich. Oke. Iya. Lawan Partisan dia gak main ya. Main. Sampah. Iya gak sampah mungkin ya. Cuman maksudnya. Confidence boostnya lagi naik nih. Iya. Which is good. Karena gue gak suka Pogba. Iya. Gue juga gak suka Pogba. Kalaupun ini bisa dia konsisten. Iya. Who needs Pogba. Iya. Siapa yang perlu Pogba. Siapa yang butuh Pogba. Jadi kalo menurut gue. Nanti malem. Tergantung siapa yang paling pede sih. Oke. Cuman kalo gue bilang nih. Bakal pertandingan yang agak alot. Aha. Kalo gak. Satu dua. Aha. Ya. Seri dan kita masuk. Ke. Ada replay gak sih sekarang. Enggak langsung. Enggak langsung. Ntar gue mau ngecek yang Partisan. Lanjut. Ya itu. Jadi menurut gue. Kalo lu tanya berapa skornya ya. Antara satu dua. Atau ya. Pokoknya tipis lah. Selisih satu go. Enggak sih. Untuk United ya. Kalo gue ngeliatnya gini. Chelsea memang lagi bagus. Dan memang. Bisa jadi dia akan jadi kuda hitam. Kalo dia konsisten. Iya. Tapi masalahnya. Setiap ketemu tim besar. Dia belum teruji. Dia kalah sama kita. Kalo kita masih dianggap tim besar ya. Nama Liverpool dia kalah. Kalah. Iya kan. Nah dia menang itu kan lawannya apa. Sama Seville aja dia Sri. Kalo gue gak salah. Iya betul. Dia menang lawan apa aja tuh tadi. Norwich dia menang. Norwich dia menang. Gitu kan. Burnley dia menang. Kalo gak salah. Sama yang tim dari papan Liga Bawah tuh. Grims Bittang. Nah dia di babak sebelumnya aja. Ketemu tim yang namanya aja. Susah banget kita tahunya kan gitu. Grims Bittang. Secara. Walaupun mungkin pemain-pemainnya berkualitas gitu ya. Tapi secara. Secara lawan. Menurut gue Chelsea belum terlalu teruji. Tapi lawan Lille juga dia menang bos. Oh iya lawan Lille. Ya kecuali kemarin sama ya. Lille sama si. Nah. Cuma kayaknya aura dia beda di champion sama di. Oh iya. Sama di Liga. Nah itu dia maksudnya. Lawan Lille dia bisa menang. Kemudian lawan Valencia tuh dia bisa. Ya lawan Ajax tuh dia bisa menang tuh yang. Ya lawan Ajax yang dia menang terakhir itu kan. Maksud gue. Memang itu satu kejutan. Tapi balik lagi. Untuk di Liga. Yang. Yang. Ini bukan sprint ya. Ini. Ini jarak. Jarak panjang maraton. Kalau nggak salah kemarin. Alonso yang udah sempat dia. Diserahatin lama. Ya kalau. Gue bukan fansnya. Jadi gue gak tau itu. Kenapa diserahatin. Apakah karena cedera atau bukan. Tapi pada saat main. Bagus lagi dimain Alonso. Sementara tadi kan. Posisinya Alonso itu sama si. Tomori. Yomori. Momogi. Atau si apalah. Gue gak tau gitu ya. Nah. Kan itu gitu. Nah. Kalau lawan MU nanti. Kalau MU bisa bermain. Seperti lawan Liverpool. Bukan dalam hal bertahan ya. Kalau menurut gue. Kalau MU bisa main. Oleh PD. Untuk main dengan 3-4-3. Kemudian. Atau 3-5-2 nya dia. Kemudian dia bisa modif. Dan McTominay mainnya. Bisa mulai konsisten. Karena McTominay ini bagus. Cuma masih ada aja slip. Karena. Gak bisa dipungkiri. Goal lawan si. Norwich Maren. Itu kan juga. Salah dia. Bola hilang. Dicuri. Sebelum. Masih di lapangan sendiri. Kan gitu ya. Nah. Kalau McTominay. Plus. Fred masih bisa meningkat. Dan. Si Rashford. Mulai menghilangkan. Ego besar. Seolah-olah dia bintang. Dia bukan ego. Ego. Ego pak itu pak. Bego. Bego. Beda B doang ya. Ya ya ya. Masalahnya. Pertandingan. Itu nantilah di video yang satu lagi. Suka nunduknya itu loh. Enggak tede pak. Iya. Jadi. Kalau menurut gue lawan Chelsea ini sih bisa menang. Kalau oleh berani lagi mainnya. Gue yang agak khawatir di belakang kita. Nah ya. Itu satu itu. Itu PR besar yang. Walaupun dibilang pertahanan musim ini membaik. Jauh-jauh. Tapi masih ada blunder. Masih ada blunder. De Gea juga masih belum. Itu kemarin Norris itu bukan. Masih kalau dia top full-nya. Kalau gue bilang ya. De Gea nya juga jadinya terlalu nyaman sekarang nih. Dinyamanin sama. Oleh. Enggak sih. Sama back-back nya. Iya betul. Cuman yang bikin gue bener-bener khawatir sekarang. Jujur gue. Gue gak. Gak pernah kebayang gue bakal ngomongin ini di tahun 2019. Waktu lawan Partisan. Aha. Gue jujur gue seneng liat Jones. Ya. Walaupun dia ada dua kali kesalahan. Udah di transfer berapa sama Jones? Enggak. Gue seneng. Dia fight men. Dia fight. Dia fight. Jones mah dari dulu juga fight mulu. Sunduh sampe jatuh-jatuh juga fight ya. Cuman kalau kemarin-kemarin kan dia gak bisa. Kayaknya kalau gue bilang. Kemarin tuh gak ada. Gak ada. Ya udah dibaca. Gue lempar sekali lagi ya. Maksudnya. Dia udah. Mungkin kalau kemarin-kemarin. Dia kan ada partner-nya dengan Rio ya. Atau dengan Vidic. Oh dia sempat sama. Iya. Nah sekarang. Kemarin tuh kan sempat dia partner-nya sama Smalling doang kan. Ya lu ngharapin apa. Dia gak. Jadi memang pemain berkualitas itu mengangkat. Nah. Iya. Dia harus bisa di. Kita bilang bahwa Jones ini. Akhirnya akan terlihat bagus. Kalau dia memang punya partner yang bagus. Iya. Artinya dia memang biasa-biasa aja sebenarnya. Iya. Dia kemarin tuh menurut gue bagus. Lumayan ya. Dia. Dia. Dibantu banget sama Maguire. Ada sih dua kali kejadian yang memang bikin gue sempat. Enjing. Ini dia lainnya. Tapi overall. Good game. Which is lebih baik daripada Lindelof. Waktu lawan. Liverpool. Ya Lindelof itu masih banyak error-nya sih. Itu Lindelof. Kalau misalnya kemarin itu gak dibantu. Bukan dibantu sih. Karena VAR itu. Ya jelas sih. Oh itu tanpa VAR itu juga. Hensball. Iya memang. Cuman lu bayangin nih. Kalau misalnya tadi itu. Itu kan nasib ya. Bolanya mantulnya pas ke tangan mana gitu. Kalau standing yang tadinya gak mantul ke tangan aja. Lewat itu dia. Lindelof memang bener-bener secara power. Upper. Upper. Upper body-nya. Upper body-nya. Dia gak ada. Gak kuat. Itu yang dia punya sama Jones. Makanya gue mikirnya. Tami Ibrahim kan lumayan nih. Oh iya iya. Walaupun badannya gak gede ya. Tapi berani duel. Berani duel gitu. Nah ini yang gue. Gue mikir nih. Kalau around one bisa diistirahatkan dan download yang dimainin. Otomatis. Tapi download cedera kan Mas. Oh download cedera. Masih cedera. Masih. Masih. Tadi dia WhatsApp aku. Bang aku masih gak main malam ini bang. Bang katanya gitu. Oh pantas. Kemarin aku ajain dia. Apa. Kita mau. Tua kan. Di. Di. Cawang. Gimana gak rusak main Mio. Dibawa emabok. Kurang ajar ini gitu. Tapi yang menarik adalah nanti malang itu pertandingan antara dua tim dengan pemain-pemain muda. Karena oleh udah. Udah ngeluarin statement. Antara James Garner. William sama si Greenwood. Dua diantaranya akan. Brand Williams itu kerennya. Gue suka banget sama dia asli. Gue sama. Sama Garner. Garner tuh bagus. Gue ngikutin. Walaupun nonton itu cuma cuplikan gitu. Atau gue baca berita gitu ya. Kadus. Nonton cuplikan. Men. Dimana lu cari yang U18 langsung. Gitu. Jadi. Ada lah. MUTV gak semua disiarin. Berlangganan lah. MUTV disiarin. Enggak. Enggak semua. Jadi. Maksud gue. Si Garner itu kan digadang-gadang. The next. Michael Carrick katanya. Bagi bolanya. Dan. Lawan Norwich itu bagus. Dia main. Maksudnya. Gak jelek. Jadi. Kalau memang Ole nanti. Mau duel sama Lampard. Dia berani mainin pemain muda. Istirahatin The GA. Kemudian dikiri mainin Williams. Sudah pasti. Kalaupun di kanan tetap Wisaka. Sementara Back Tengah. Ya kalau misalnya dia mau paksa Maguire main. Duetin sama si. Apa. Ama Jones sih gak ada masalah. Bukan dipaksa. Mau siapa lagi. Rohan bisa dia mainin jadi Back Tengah. Oh iya benar. Kenapa gak Rohan sama Maguire. Nah. Kan masih ada Pak. Tapi kanan yang kirinya berarti kosong. Balik lagi. Dia mau mainnya dengan apa nanti. Dia mau main dengan. 3-4-3. 3-5. 5-3-2. Atau. 5-4-1 nya dia. Itu keren sih. Kalau misalnya bisa Aaron, Win, Bisaka. Roho. Maguire. Sama Williams. 4-4-2. 4-3. 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Nah. Kemudian. Sementara. Harusnya kan di. Apa. Piala Kerbo ya. Piala Kerbo. Ini kan. Jatahnya pemain muda. Masalahnya juga pemain muda. Sekarang semua pemain muda bisa dibilang. Jadi jatah satu tim. Jatah satu tim. Jadi bisa jadi James dimainin. Gitu kan. Bisa jadi si Greenwood dimainin. Bisa jadi Marshall atau Rashford dimainin. Kalau gue bilang. Mendingan Marshall sama Rashford dimainin aja. Menit. Buat mereka itu bisa kembak lagi balik. Supaya mereka bisa dapet. Dapet timenya bareng lagi kan. Kemistrinya dapet. Kemistrinya dapet lagi. Itu kan udah. Kalau misalnya. Harapan gue tuh. Bisa jadi. The next. York sama Cole. Cuma tanpa tos-tosan. Dan tanpa banyak gaya. Harusnya kan gitu. Marshall juga enggak kan. Ya. Marshall lebih santun ya. Cuma yang. Wakanda forever. Jadi. Menurut gue. Kalau Ole nanti main berani. Dan. Even itu nanti kalah. Gitu ya. Gitu ya. Even itu nanti kalah. Kalau mainnya ngotot gitu ya. Gue sih enggak ada masalah lah udah. Gitu. Kasih kesempatan gitu. Karena. Gue termasuk orang yang percaya dengan Ole. Diluar gue percaya sama Tuhan gue ya. Ini kan. Hubungan antara manusia. Kalau itu gue enggak berani ngolak. Ya. Karena dia enggak punya Tuhan. Kan gitu kan. Gue udah bayalahin dia. Dia tetap mainnya. Oh salah ya. Jadi. Kalau Ole berani. Mainin pemain muda. Terus. Taktiknya juga oke. Kayak lawan Liverpool. Atau lawan Royce kemarin. Gitu ya. Bisa lah ini Chelsea dimakan. Ya. 2-0 dapet lah. Ya. Romero aja mainin. Karena kayaknya Romero lebih sering clean sheet daripada De Gea. Betul. Ya iyalah. Ya. Menit mainnya lah. Romero baru kebobolan satu kalau nggak salah ya. Ya. Yang waktu lawan apa. Ya kemarin. Lawan. Yang di. Babak sebelumnya ini. Bukan Greensby. Yang itu kan dia juga kebobolan yang. Eh. Sebel. Europali kita lawan apa tuh kemarin. Sebelum Partisan. Almar. Almar. Almar kan. Almar tuh seri satu-satu ya. Eh. Almar seri satu-satu ya. Pro. Astana. Astana ya. Astana ya. Astana. Gue lupa. Ya pokoknya ini kita nggak ada menang kan. Ya ya ya. Ya ada menang dong kita. Partisan kan kita menang. Ya setelah. Astana kita menang kan di kandang. Kan yang ada. Setelah Liverpool itu segala sesuatu berubah buat kita. Itu nanti kita bahas. Kenapa bisa begitu MU nya gitu. Jadi. Sekian dulu dari kami untuk preview malam ini. Dari gue sih mungkin 2-0 cukup. Cukup lah 2-0 menang MU. Nggak usah dibantu Asin. Nggak usah dibantu FAR. Main ngotot. Separatan. Nggak ada istilah dibantu FAR. Nggak. Kita menyenengin ini aja. Kita feed the ego nya netizen-netizen Cardus ini aja gitu. Netizen harus ngerti. FAR itu hanya mendukung aturan yang ada. Ya kan mereka nggak paham. Jadi. Kita senengin aja. Kita suapin ego mereka gitu. Kan kalian seneng kalau kayak gitu kan. Taruh lagi aja gambar ser Alex Ferguson di ruangan FAR. Di ruangan FAR. Oke. Abis ini kami akan bahas nanti review pertandingan MU. Yang kemarin partisan sama Norwich. Terus ada sedikit tentang takeover. Sama kenapa ini bisa bagus mainnya. Ya. Kemudian satu episode lagi. Hari ini kita akan bahas tentang Liga Itali. Oke. Tonton terus Sports Alang. Gue Fuad. Gue Patrick. Ciao.